membawa topik namanya degrowth. Gak tahu, pernah dengar gak degrowth? Degrowth ini adalah kalau dari Perancis sebenarnya, namanya La Decroissance. Nah, itu kalau kita lihat gambar sepeda ini, sekarang kita lagi meluncur, turun ya, jauh. Ekonomi turun, semua orang terkejut semua nih. Tapi sebetulnya apa yang kejadian sekarang ini bukan suatu hal yang surprise. Jadi sebenarnya dari tahun 70-an itu sudah ada gitu ya, dari dari namanya Roma itu, Club of Rome itu sudah wanti-wanti bahwa ekonomi ini harus dilimit growth-nya gitu ya. Nah, sekarang karena udah kelewat, makanya kita ekonomi namanya degrowth. Jadi degrowth ini adalah suatu bentuk wacana, penurunan di growth. Penurunan. Nah, kenapa begitu ya? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian saya memang saya aktivis di lingkungan hidup dan orang-orang lingkungan hidup yang tahu ekonomi, kemarin tuh kita ada perbincangan dengan Pak Emil Salim. Kita ada kajian mingguan gitu ya, online, itu ngaji lingkungan. Itu Pak Emil Salim. Beliau juga ekonom. Nah, itu sudah dipredik juga dari gitu. Beliau nulis tahun 78 mengenai ini juga. Nah, kalau kita langsung saja ya, kita teorinya ekonomi ya. Ekonomi ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat GDP, ini rumus-rumus dasar nih ya. Rumus-rumus dasar. GDP sama Y itu sama dengan C plus I plus G plus X ekspor sama impor ya. Jadi C ini konsumsi, I investasi, G ini government spending. Jadi kalau kita lihat di ekonomi ini antara rumah tangga dan perusahaan, kan ekonomi ini sebenarnya hubungan dua ini ya. Si rumah tangga menyediakan kapital atau labor kepada perusahaan, perusahaan memberikan barang dan jasa upah ke rumah tangga gitu ya. Nah, inti daripada GDP ini yang paling signifikan adalah konsumsi. Jadi konsumsi C ini adalah suatu komponen terbesar di dalam komponen GDP ini. gitu ya. Nah, sorry, sorry. Nah, nah ini kemudian dari C ini ya. Jadi C kalau kita lihat perputaran C, konsumsi, ini perusahaan dapat uang, kemudian perusahaan membayar pajak gitu ya, pajak atau pemerintah memberikan investasi pada perusahaan, perusahaan atau perusahaan ini impor, ekspor-impor ya, ke pasar internasional. Nah, pemerintah ini kemudian dia bisa memberikan rumah tangga memberikan pajak kepada pemerintah, pemerintah memberikan subsidi pada rumah tangga gitu ya. UK Government Spending. Nah, kemudian sisanya rumah tangga ini bisa saving ya, kepada si lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu juga bisa investasi ataupun apa namanya, saving juga kepada si lembaga keuangan. Nah, intinya adalah seperti ini. Jadi, sekarang komponen terbesar daripada GDP itu adalah dikonsumsi ini. Nah, sekarang kita akan fokus kenapa konsumsi dan GDP jadi penting bagi kita gitu ya. Di growth itu suatu komponen, dua komponen terpenting. Jadi, kalau kita lihat apa sih GDP itu ya? Jadi, GDP adalah mengukur transaksi pasar yang mengabaikan biaya sosial, dampak kelingkungan, dan ketimbangan pendapatan. Nah, itu cilakanya GDP itu. Jadi, GDP itu dari awal, dari pertama kali dia didefinisikan, itu sudah masalah gitu ya. Karena GDP ini transaksi pasar doang di sini nih. Di sini transaksi aja nih. Tapi masalah lingkungan, masalah sosial, nggak ada diperhitungkan dalam ekonomi ini gitu. Nah, jadi contohnya tingkat kerusakan lingkungan hidup meningkat, tidak meningkatkan sandar hidup, tapi dapat meningkatkan PDB dengan meningkatnya pengeluaran untuk penjagaan, restorasi, kesehatan yang semakin menurun gitu. Spending kesehatan. Jadi, kerusakan lingkungan itu tidak diperhitungkan, tapi malah meningkatkan GDP. Nah, itu kan salah tuh. Ungkuran ekonomi seperti itu ya. Nah, ini banyak hal. Terus misalnya kejahatan. Jadi, semakin tinggi kejahatan, gitu ya, itu semakin meningkatkan GDP. Karena untuk apa? Untuk tambah satpam, untuk tambah alat-alat monitor, alat-alat keamanan. Jadi, malah meningkatkan GDP. Nah, itu kesalahan GDP di situ. Nah, ekonomi ya, kenapa ekonomi dan ekosistem itu dua-duanya saling berhubungan ya. Jadi, ekosistem itu hubungan manusia dan alam. Dan ekonomi, hubungan antar manusia. Jadi, kalau kalian lihat satu sistem ekonomi ya, ekonomi itu sebetulnya pertama, dia adalah mengambil bahan baku dari ekosistem. Jadi, seluruh apa yang kita gunakan, yang kita makan, komputer kita, rumah kita, sepatu kita, baju kita, semua dari alam. Yang transaksi ekonomi semuanya dari alam. Nah, itu-itu yang bahan baku dari alam. Terus, apa? Dari ekonomi ke ekonomi juga menggunakan limbah. Kita sendiri menggunakan limbah. Perusahaan menggunakan limbah. Jadi, limbah. Jadi, nah, di limbah ini juga dilakukan, dijernihkan lagi oleh ekosistem. Nah, jadi di sini ekosistem itu punya daya dukung. Daya dukung itu adalah ekosistem bisa memberikan bahan baku pada ekonomi. Dan si ekosistem juga mempunyai daya tampung. Si kegiatan kita ini, limbah-limbah kita diserap oleh ekosistem. Nah, dalam ekonomi itu biaya, itu biaya ini nih, biaya bahan baku maupun biaya limbah tidak dihitung. Yang dihitung adalah biaya produksi dalam ekonomi itu sendiri. Jadi, kalau kita bikin baju ya, cuma bayar bahan bakunya, berapa bahan bakunya, kemudian beli dari orang, kemudian, kemudian juga biaya-biaya labernya, makanan juga gitu. Tapi tidak memperhitungkan bagaimana si misalnya kapasnya itu dihasilkan oleh ekosistem, itu tidak dihitung. Cuma biaya panennya doang, biaya nanamnya doang, labernya. Tapi, biaya produksi itu, biaya kerusakan ekosistem tidak diperhitungan di situ. Nah, itu namanya biaya eksternalitas. Jadi, biaya eksternalitas adalah dampak ekonomi yang memperhatikan pihak lain. Seperti kehidupan saat ini atau generasi ke depan. Jadi, kalau kita mengurus akutan, sekarang untung, gitu ya. Nah, tapi kerugian di masa depan itu tidak diperhitungkan, gitu ya. Tidak diperhitungkan dalam bentuk ekonomi sekarang ini. Nah, itu namanya biaya eksternalitas. Jadi, kalau kita lihat di sini, itu namanya jejak ekologis. Jejak ekologis mengukur penggunaan sumber daya dan kemampuan menampung limbah dari populasi manusia dihubungkan dengan kemampuan lahan. Biasanya dinyatakan dalam hektare. Jadi, dalam kegiatan ini si manusia itu mengambil hutan, ternak, apa namanya, tumbuh-tumbuhan, panen, gitu. Kita makan, si manusia juga mengular limbah. Limbah ini dibuang ke sungai, dibuang ke tanah, dibuang ke laut, gitu ya. Nah, si bumi punya namanya daya dukung dan daya tampung. Nah, sekarang kalau kita hitung ya, jejak ekologis kita seperti apa sih sebetulnya? Kemampuan bumi memproduksi dan kemampuan bumi menyerap daripada bentuk konsumsi. Ini kan konsumsi ini ya, di sini nih. Kita tengah ini nih, konsumsi. Karena ini bentuk ekonomi ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini grafik menunjukkan dari tahun 70 sampai 2018 misalnya. 2018 ya, terakhir itu. Itu kita lihat di sini naik ya. Naik itu tahun 70-an. Ini jumlah kemampuan bumi, daya tampung, daya dukung dan daya tampungnya itu satu. Jadi manusia sudah sama nih. Kan bumi berproduksi juga bumi menyerap ini kita ya, limbah kita. Itu satu. Jadi balance. Tapi dengan naiknya ekonomi, kan ekonomi tadi masih ingat kan ya, ekonomi itu GDP naik gara-gara konsumsi ya. Jadi konsumsi naik gitu ya. Kalau konsumsi menaik pasti GDP naik gitu ya. Nah di sini karena GDP kita genjot naik gitu. Karena nggak mau politisi itu nggak mau kalau GDP-nya turun pasti pengennya naik gitu ya. Nah ini naik pasti naik terus. GDP naik konsumsi naik. Begitu konsumsi menaik makanya daya dukung bumi dan daya tampungnya itu kita ngambil lebih daripada yang bumi bisa produksi. Nah ini pada ujungnya gitu ya selama meningkat kita lihat di tahun 2008 ini makanya sekarang yang terjadi krisis itu kayaknya daya dukung bumi dan daya tampung bumi itu sudah pada kritis sudah maksimum gitu ya. Makanya sini naik terus. Ekonomi nggak akan mungkin naik ke depan. Nggak mungkin naik. Pasti turun. Pasti turun. Kita udah tahu nih. Kalau di dalam makhluknya pasti turun. Di sini makanya akhir-akhir ini ekonomi naik turun-naik turun-naik turun nggak bakal naik gitu. Dan sekarang turun malah gitu ya. Nah ini kita sudah bisa predik dari dulu sebetulnya dari tahun 70-an ini bahwa kita nggak bisa sustainable growth itu tidak bisa. Harus dilimit growth-nya gitu ya. Kalau nggak bumi nggak bisa nampu. Nah di sini kita lihat di tahun 2018 ini menyatakan bahwa kita sudah mengkonsumsi 1,8 bumi. 1,7 kalau ini ya. Sebenarnya kalau 2019 1,8 bumi. Artinya apa tuh? Artinya bahwa kita makan 80% daripada apa yang lebih daripada bumi produksikan. Berarti kita makan atau mengkonsumsi mengkonsumsi daripada mengkonsumsi ini apa namanya barang-barang anak cucu kita. Makanya banyak sekarang hutan yang gundul laut rusak gitu ya. Banyak pencemaran gitu. Karena kita sebetulnya mengambil sesuatu yang bumi tidak bisa lagi menampungnya gitu. Jadi kita sudah lebih kapasitas bumi. Nah sekarang kalau kita lihat kan pernah dengar Thanos nggak? Film Avenger. Atau film-film sekarang akhir-akhir ini misalnya apa namanya kayak Dragon itu apa namanya itu kayak film terakhir ini bahwa sebetulnya Thanos ini gitu ya itu punya prinsip bahwa bumi ini sudah kelebihan gitu ya. Bumi ini sudah kelebihan. jadi little one it is a simple calculus this universe is finite. Jadi bumi ini adalah terbatas resources juga terbatas kalau kehidupan ini tidak dikontrol maka kita akan sis to exist maksudnya akan berhenti kehidupan ini. Maka harus dikoreksi. Kata Thanos apa? Kurangi manusia setengahnya begitu kan ya. Nah ini bener Thanos ini bener nih film yang yang tertarik-tarik juga gitu juga tuh selalu kurangi nah ini virus ini itu makanya ada konspirasi itu kan ya. Tapi kalau kita nggak harus belajar konspirasi. Thanos ini bisa wujudnya memang bukan berwujud Thanos gitu ya. Tapi berwujud sesuatu yang lain. Karena memang harus dikontrol. Karena bumi ini sudah kelebihan gitu. Nah ini yang jadi kalau film-film sekarang pasti kayak gini nih ininya apa namanya kita tahu semua gitu. Nah sekarang kita COVID COVID itu apa sih sebenarnya COVID ya? COVID itu adalah karena memang interaksi kita ya interaksi kita dengan apa namanya bumi ini semakin dekat dengan binatang liar. Jadi kalau tahun 1910 ini kelelawar dan manusia itu jauh gitu ya. Karena masih banyak ekosistemnya bagus. Banyak pohon-pohon gitu ya. Ekosistemnya masih bagus. Nah sekarang tahun 60-an itu terjadi penggundulan. Penggundulan hutan. Kemudian satwa langkah liar itu juga dipelihara. Malah dimakan sekalian gitu. Dimakan bukan kelaperan orang-orang itu ya. Orang-orang Wuhan itu. Karena karena dia sebagai delekesi. Delekesi itu camilan gitu. Camilan. Gaya-gayaan doang gitu. Makan terenggiling. Makan apa gitu. Bukan kelaperan. Nah akibatnya apa? Si virus-virus yang kelalawar ini sebenarnya kelalawar ini pengumpul virus kata orang ini. Karena untuk apa? Untuk menyebarkan ini memang untuk sebagai bagian tugasnya dia. Nah karena dimakan dan interaksi kita dengan baik itu binatang peliharaan maupun kita semakin dekat. Gitu ya. Semakin dekat. Apalagi kalau di Wuhan itu binatang-binatang liar itu satwa liar itu dijadikan satu di pasar di sebelah sana semua. Kotorannya di situ virus-virus nyebar di situ semua. Maka Wuhan itu dari dulu SARS yang yang apa coronavirus, Ebola. Sekarang Ebola keluar lagi nih. Ebola ini. Nah ini semua tumpah ruah di sini. Nah sekarang ke depan. Kedepan ini virus akan semakin banyak. Jadi ini baru awal nih si COVID ini. Nah dulu COVID itu coronavirus ini dari binatang namanya zoonosis. Zoonosis itu dari binatang ke manusia. Jadi masih makanya dulu kalau binatang ke manusia itu ayam disembelah semua kemudian babi juga. Sekarang gak bisa. Karena dari manusia ke manusia. Gak mungkin manusia disembelah semua. Nah ini sekarang manusia ke manusia dan virusnya sudah mutasi. Begitu mutasi gitu ya. Nah ini semakin sulit dikontrol. Nah ini yang kejadiannya adalah tadi itu. Ini adalah dari meningkatnya konsumsi kita. Konsumsi kita terhadap alam itu. Sehingga alam itu sudah kehilangan keseimbangannya. Nah alam karena dia kalau kita Islam ya. Kita dalam Islam alam. Bumi itu adalah makhluk hidup ya. Bumi itu makhluk hidup dan sebagai makhluk hidup dia punya mekanisme untuk menyeimbangkan kehidupannya. Nah begitu dia tidak seimbang maka mekanisme menyeimbangkan diri itu akan muncul. Nah disinilah salah satunya virus ini muncul gitu ya. Atau hal-hal yang lain. Jadi kalau virus ataupun kan virus ini bukan pertama kali juga wabah seperti ini. Dalam zaman dulu ada namanya wabah dan to'un gitu ya. Sudah dari zaman sahabat dulu memang sudah ada. Itu adalah mekanisme katanya ini mekanisme KB-nya Allah itu seperti itu gitu ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana sih ekonomi dunia naik terus kan memang. Tapi naiknya itu semakin menurun. Dulu tahun 61-an itu naiknya 66 persen tinggi-tinggi. Tapi makin lama makin turun naiknya gitu ya. Dan sekarang ini malah negatif gitu ya. Dulu tahun 2008 negatif kan ya. Tapi nanti negatif nih. Jadi sekarang memang trendnya menurun. Jadi anak-anak muda ini kasihan nih. Udah kita habiskan semua rejekinya sama kita nih. Kita habiskan ke depan ini. Saya bilang ke anak saya Anda itu profesi Anda apa aja harus jadi petani. Karena itu survival tuh. Itu life skill. Life skillnya harus harus jadi petani gitu. Nah sekarang semua harus jadi petani. Karena memang gak bisa lagi kita mengandalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari saja. Ini turun ya. Jadi trendnya turun. Kedepan akan turun terus mulai negatif nantinya gitu ya. Nah digros itu sudah-sudah diprediksi. Karena memang bumi ini gak mungkin bisa menjemput rakusan kita ya. terhadap ekonomi itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi harus direvisi gitu ya. Direvisi dalam arti kata mengukur kemajuan. Jadi kalau kita lihat ya GDP tidak mengukur kemakmuran. Jadi kalau kita lihat ya GDP itu naik terus. Malah dalam 50 tahun ini naik tiga kelipatnya ya. Tapi apa? Genuine progress ya atau namanya GPI ya. Genuine progress indicator. Itu flat. Sudah rata gitu ya. Ini dari tahun 70-an ya. Ini sudah rata. Karena kita memang di tahun itu sudah melebihi kita mengkonsumsi melebihi dari apa yang bisa produksi yang diproduksi oleh bumi gitu ya. Jadi bumi dan ekosistem dan ekonomi gak akan terlepas. Karena saling terkait ekonomi itu hanya bisa naik kalau didukung oleh ekosistem yang bagus gitu ya. Tapi kalau ekosistem buruk makanya itu ekonomi tidak naik. Nah sekarang adalah bagaimana sebenarnya apakah GDMP itu menjadi ukuran yang betul gitu ya. Jadi GDMP itu adalah metrik yang dikembangkan pada tahun 30-40-an ya. Pada saat depresi dan perang global. GDMP tidak berfungsi dari awal. Memang orang udah tahu ekonomi itu udah tahu. Cuma politisi aja suka angka ini gitu ya. Politisi aja suka. Ekonom udah tahu gitu. Dan ekonom dunia juga udah tahu bahwa uang itu uang kartal itu tidak bagus. Makanya ada apa namanya tahun 44 tuh pertemuan dunia itu dikembalikan lagi ke emas sebetulnya. Bretton 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 Wood Bretton Wood ya Bretton Wood itu pertemuan itu itu mengembalikan lagi ke emas sebetulnya. Tapi Amerika gak mau lagi tahun 70-an. Jadi sebenarnya uang emas kemudian bagaimana GDMP itu diukur udah tahu gitu gak bisa gitu. Tapi akhirnya karena politik gitu ya politik gitu akhirnya ini tetap GDP itu dipakai sampai sekarang. Nah ini salahnya sampai sekarang. Kita kebawa nih. Nah kalau kita tadi GPI ya. GPI itu apa sih sebetulnya? Genuine Progress Indicator. Jadi mestinya ukuran dirusulkan bukan GDP tapi GPI ini. GPI ini mestinya naik jalan flat gini nih. Jadi sebetulnya kita gak bikin progres jauh ini ya. Jadi kalau kita lihat komponen GPI itu ada tiga. Ada ekonomik, environmental, sosial selalu nih. Karena sekarang ini namanya sustainable development itu kita tidak hanya ekonomi saja. kita memilihkan ekonomi pasti environmental sama sosialnya suffer gitu ya. Terpengaruh. Sekarang ini terlalu banyak ekonomi akhirnya environmental jauh rusak sosialnya kemiskinan kesenjang kemiskinan dan kaya itu semakin melebar. Nah kita contohnya disini nih ya. Environmental itu untuk GPI ini minus semua nih. Kalau ada polusi ada itu minus semua. Jadi sebenarnya dia akan mengurangi GDP tadi itu. Terus ekonomi ya. Ekonomi ada beberapa hal yang positif. Misalnya positif itu adalah personal expenditure. Jadi pengeluaran itu memang meningkatkan ekonomi ya. Kemudian investasi juga kita tahu meningkatkan ekonomi. Tapi misalnya under employment ada yang nganggur. Kemudian apa namanya biaya barang-barang yang rusak gitu. Ini minus. Jadi ekonomi tidak seluruhnya positif. Kalau tadi kan si rumus GDP tadi positif semua. Mesti ada komponen-komponen negatif. Sosial juga nih. sosial misalnya yang positif itu misalnya dapat edukasi yang tinggi. Kemudian ada pekerjaan gitu ya. Tapi kalau kejahatan meningkat kemudian banyak yang cerai. Sekarang ini banyak cerai nih. Yang umumnya malah 60% itu wanita yang mencerekan gitu. Bukan laki-laki. Hebat juga wanita-wanita itu. Kemudian apa namanya polusi juga gitu. Jadi negatif. Nah kalau kita lihat GPI. Jadi ukuran GPI ini mestinya yang dikembangkan gitu ya. Soalnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat GPI itu apa sih. Jadi kalau kita lihat nih UN Economic and Social Commission for Asian Pacific ini ya. Jadi sama ini disaster report ya 2019 ini menguapkan bahwa landscape risiko regional atau risiko risiko bencana melebihi ketahanan. Yaitu kerugian bencana melebihi pertumbuhan ekonomi kawasan. Jadi sebetulnya kalau dihitung ini kita rugi sebenarnya. kita membangun positif tapi sebenarnya kerugiannya makin besar. Semakin besar gitu ya. Intinya seperti itu dari report ini. Nah misalnya kekeringan semakin hebat nih. Jadi apalagi nanti nih mau mendekati musim kemarau kita COVID. Nah akan masyarakat yang miskin ini akan suffer. Karena apa? Karena nanti airnya menjadi susah gitu ya. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini contoh nih ya contoh misalnya GDP 6,6 triliun dolar ada benefit GDP itu bisa nggak bisa mengukur semua tapi ada benefit yang tidak diukur misalnya 3,2 triliun. Tapi karena environmental cost, social cost, economic cost, jadi sebetulnya GPI-nya cuma 2,7. Jadi jadi GDP itu misleading tuh ukuran tuh ya. Ukuran itu misleading karena dia mengabaikan faktor-faktor environmental dan social cost gitu ya. Nah sekarang new normal nih. New normal kita gitu di dalam cabang nih kita mau sustainable growth seperti yang kemarin-kemarin dan kita tahu akibatnya atau kita mau sustainable progress. Nah disinilah pilihan kita. Kita mau kemana? Kalau kita ekonomi kita nggak berubah gitu cara berpikir kita sebagai ekonomi nggak berubah gitu yang kolot seperti zaman dulu mohon maaf ya itu nggak akan kita nggak akan survive semua. Kita harus berubah. Berubah apalagi ekonomi syariah. Nah ekonomi syariah juga ini baru mengurusi cuma halal sama haram doang gitu ya. Belum mengurusi nama TOYIB. Halan TOYIBAN bagaimana ekonomi syariah itu menjadi halalan TOYIBAN. Nah disinilah TOYIB-nya itu bahwa ekonomi syariah tidak hanya ngurusin halal haram doang gitu Fatwa di MUI juga saya bilang di MUI juga ya teman-teman itu sudah saya ajarin bagaimana TOYIB itu harus masuk dalam faktor ekonomi. Nah ini sebenarnya seperti itu yang diindusulkan. Nah jadi apakah di growth itu adalah di growth penurunan produksi dan konsumsi yang adil yang meningkatkan sejahteraan manusia dan meningkatkan kondisi ekologis di tingkat lokal dan global dalam jangka waktu pendek dan panjang. Tapi di growth itu bukanlah tujuan ya. Tujuannya bukan turunnya ekonomi tujuannya adalah bagaimana menurunkan produksi tapi meningkatkan kesehateraan. Tadi GPI tadi itu ya. Nah sekarang di growth seperti apa sih rasanya? Sekarang ini sekarang ini di growth. Cuma di growth ini yang tidak terkontrol. Kita pengen di growth yang terkontrol yang terkontrol yang baik. Di growth ini bukan satu hal barang baru ini banyak bukunya ya. Banyak juga nama-namanya ada tadi itu The Cross Songs terus macem-macem bahasa-bahasa lain dan itu banyak referensinya ini nanti bisa baca ya. Ini di growth. Nah intinya seperti itu. Jadi sekarang ini di growth kita lihat begitu konsumsi turun kan gara-gara COVID ini maka environment menjadi bagus, udara menjadi bagus gitu ya. Kemudian juga apa namanya tumbuh-tumbuhan itu mulai bagus lagi, sungai-sungai juga gitu, laut juga demikian ya. Seolah-olah bumi itu recover gitu ya dari sakitnya yang sudah lama. Dan kita lihat ekonomi menyusut gitu ya. Nah jadi memang ada hubungan langsung kita merasakan sendiri di dalam generasi kita ini merasakan bagaimana sih rasanya tadi GDP dan di growth tadi itu ya. Jadi ke Islam nah kita kemarin habis lepas Ramadan nih. Ramadan itu adalah bagaimana kita dijarkan oleh Allah gitu supaya menahan menahan nafsu ya atau menawan sahwat. Sahwat apa? Sahwat perut dan sahwat namanya faroj. Faroj itu sejengkal di bawah perut. Dua sahwat itu membawa kita ke surga atau neraka gitu ya. Nah Islam mengajarkan bahwa kita harus bisa ngontrol dua sahwat itu terutama sahwat perut. Sahwat perut itu yang paling bahaya tuh. Makanya kalau kita di dalam hadisnya itu bahwa kita diminta agar makan jangan sampai kekenyangan gitu. Minum dan minum sepertiganya makanan sepertiganya dan udara sepertiganya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita hanya makan secukupnya saja. Kalau ada hadis satu lagi bahwa cukup kalau punggung kita tegak gitu ya. Jadi bukan sampai kekenyangan bukan ekonomi digenjok terus satu ya apa namanya mobil kurang sekarang kredit lagi itu lagi gitu. Jadi semakin sekarang konsumtif sangat konsumtif. Nah tujuannya bagaimana nih? Jadi dari sifat pemberolahnya Tabzir dan Isrof. Nah Tabzir dan Isrof itu Inam Mubazirina Kanu Ikhwana Sayatin. Jadi bahwa yang berbuat Mubazir ini adalah sahabat dari setan. Cuman Isrof berlebih juga seperti itu. Sekarang ini orang panggilnya lebih cepat lebih lebih cepat lebih bagus lebih tinggi lebih apa namanya lebih-lebih lah. Tapi nanti ke depan kita harus lebih kurang lagi. Lebih sedikit lebih kecil gitu ya. Kurangi konsumsi kurangi kerja gitu. Jangan kerja melulu gitu ya. Lebih bagus baca Quran gitu ya. Lebih pelan lagi masak dan makan secara sederhana lokal gitu. Jangan so import-import gitu. Saya sama istri saya juga kalau makan tuh buah itu nggak usah pir atau nggak usah apel lah. Pakai ini aja semangka atau buah kesemak gitu ya kalau masih ada gitu ya. Atau manggis gitu ya. Nah ini intinya adalah bagaimana kita menciptakan lokal participation di sini gitu ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya akhirnya kita ke maka sidus syariah. Jadi bahwa menelungi lingkungan hidup adalah bagian daripada maka sidus syariah. Jadi hibjudin menelungi agama. Hibjud akal menelungi akal. Hibjud nafs mengendungi jiwa. Hibjud nasel menelungi keturunan. Ini sangat penting nih. Karena sekarang ini keturunan kita nggak karu-karuan nih. Gara-gara kita nih. Kemudian hibjud mal. Nah kita lihat hibjudin itu adalah bahwa sebagai Khalifat Tawafir Ard manusia diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Seluruh muka bumi dalam masjid. Jadi kecuali kuburan dan WC. Jadi sebenarnya kita diminta menjaga bumi ini. Dan kita nanti diminta pertanggung jawabannya. Nah ekonomi ekonomi syariah pun kalau tidak sesuatu yang tidak bisa menjaga bumi. Jadi tidak hanya halal dan haram ekonomi syariah itu harus tojiban. Di sini tojiban harus berperan penuh. Kemudian juga bahwa sebagai akal alam merupakan perantara Allah untuk mengenal Allah atau marifatullah dan untuk mengenal ilmu Allah. Nah di sini letaknya. Jadi kita bisa belajar itu gara-gara adanya bumi. Kalau kita di padang pasir sana kita tidak bisa belajar apa-apa gitu ya. Kita belajar ekonomi karena memang ada produksi dari bumi gitu ya. Nah kemudian hebzun hebzun nafs. Di sini bahwa kita melindungi jiwa manusia. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain dan bukan karena membuat perusahaan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah jadi kalau kita punya kewajiban melindungi bumi ini untuk kita sekarang generasi sekarang maupun generasi masa depan. Jadi sangat penting. Kemudian ini Iwjul Mal bahwa memang Allah S.W.T. telah menjadikan harta sebagai bekal kehidupan manusia. Harta bukan hanya uang emas melainkan segala macam bentuk untuk menolehnya. Nah bumi adalah harta ya. Air kemudian tanaman binatang-binatang terak udara laut tambang semua itu harta. Udara-udara yang bersih ini adalah harta. Kebayangan kalau kita kena COVID napas susah kita pakai mesin bayar mahal. Nah yang sorry ini kemudian Iwil Nassel bahwa pengurasan sumber daya saat ini mengancam generasi masa depan. Ajaran Islam menekankan bahwa keturunan kita harus kuat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita lemah. Harta kita pun tidak boleh semuanya kita jadikan wakaf. Kalau masalah maksimal itu hanya sepertiganya. Dua pertiganya harus untuk keturunan kita. Nah sama juga bumi ini. Kalau kita rusak sama generasi kita dengan konsep ekonomi yang salah gitu ya. Ini manusia ke depan ini gak akan selamat semua. Makanya di sini ini sebenarnya panjang ilmu ini ya cara ilmunya. Jadi banyak hal yang terkait tapi ini sepotong saja. Nah intinya adalah bahwa yang saya juga masih di research saya juga termasuk ini karena saya dosen juga di IBS itu salah satunya adalah keuangan berkelanjutan. Jadi ekonomi syariah jangan hanya melihat hal haram jangan hanya melihat akat-akat doang gitu ya. Tapi harus melihat juga toy ban transaksinya. Nah sekarang ada namanya POJK 51 tahun 2017 itu namanya keuangan berkelanjutan. Itu adalah bentuk implementasi daripada hal-hal toy ban itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang para ahli ekonomi kalau belum tahu POJK 51 tahun 2017 bacalah. Dan itu banyak implementasi yang sekarang di perbankan itu sudah mulai diimplementasikan di perbankan. Mungkin Pak Aris sudah tahu. Namanya sekarang perbankan diwajibkan membuat report namanya laporan keuangan berkelanjutan gitu ya. Sustainable finance reporting. Nah itu bank buku 3 sama buku 4 sudah mulai dan tahun depan eh tahun lalu ya tahun sekarang ini mau bank-bank yang lain dan nanti seluruh pasar modal juga seperti itu. Jadi memang pada akhirnya manusia sadar betul bahwa bumi ini kita tidak bisa sustain termasuk perbankan termasuk ekonomi kalau kita tidak merawat bumi. Nah ini Alhamdulillah OJK sudah mengeluarkan peraturan itu dan itu adalah salah satu area riset saya yang saya lakukan saat itu. Nah itu ini referensi ya jadi referensi Pak Emil waktu itu kemudian saya ini adalah pegiat ya jadi kalau background saya ekomestit dan kemudian ini juga ini juga apa namanya zoom ini adalah dari ekomestit awal ini kita Ramadan lalu kita melakukan pengajian sebulan penuh ya pada subuh nah kita lanjutkan sekarang namanya ngaji lingkungan ngaji lingkungan itu yang pertama oleh Pak Emil Salim kami undang beliau mengenai agama dan lingkungan hidup karena beliau ekonom maka disinggung juga bisa lihat nanti di Youtube-nya ya di Youtube di Eko Masjid ini Youtube-nya Eko Masjid Ide itu banyak ini kemarin juga mengenai litas agama ini mengenai ekonomi dan lingkungan hidup nah ini juga ini yang paper saya disini ditulis di di web MUI kemudian Pak Emil menulis juga agama dan lingkungan hidup ya di Youtube kemudian tahun 79 sudah ada nih tulisannya dari salah satu ulama kita ekosistem dan sistem ekonomi menurut ajaran Islam nah ini mesti dibaca nih para dokter nih dokter ekonomi syariah jangan hanya ngurusin cuma akad-akad yang halal-haram doang gitu ya nah ini harus kita sudah mulai cermat begitu ya bagaimana bumi ini harus kita jaga bersama dan memang itu salah satu tugas sebagai Khalifatullah Mungkin itu ya jadi bisa ini oh iya setiap minggu ada kajian jadi nanti bisa lihat di IG kami ya Eko Masjid.id itu insya Allah dari nanti kami senanti ini pembicaranya dari UK jadi kita punya masjid virtual nih Eko Masjid Masjid Virtual kita undang orang-orang yang beken gitu bicara mengenai intinya agama dan lingkungan hidup dan agama mengenai dan sosial agama dan ekonomi ini kira-kira seperti itu mungkin saya kasih share sedikit slide-nya ya karena ini panjang sebenarnya perajaran satu semester intinya itu bahwa sekarang ini yang diukur kan kalau di Al-Quran juga ada surat Al-Humazah jadi kalau orang yang menghitung-hitung uang saja itu akan masuk neraka jadi sebenarnya sekarang juga begitu fitrahnya sekarang orang tidak hanya melihat uang tapi namanya triple P people, planet, profit jadi ini people, planet, profit ini menjadi tiga nih jadi adalah ekonomi itu profit planet itu adalah lingkungan people itu adalah sosial jadi selalu tiga ini ekonomi, sosial dan lingkungan hidup nah sekarang ada PJK 51 2017 tadi saya sampaikan itu tiga dia itu implikasi pada industri jasa keuangan itu berubah jadinya jadi nanti ekonomi syariah juga tidak hanya cuma masalah tadi bunga, uang gitu ya kemajuan ekonomi tapi juga harus melakukan namanya sosial sama lingkungan hidup gitu ya mungkin saya masuk aja ke PJK 51 ya ini PJK 51 ini tahun 2017 itu mohon bisa dibaca itu tentang perapan keuangan berkelanjutan tadi prinsip tiga itu ekonomi sosial sama lingkungannya terhadap jasa keuangan emiten lembaga jasa keuangan emiten perusahaan publik apa namanya suplai lembaga jasa keuangan yang diwajibkan mengaksesikan sebagian dana CSR untuk mendukung kegiatan peranapan keuangan berkelanjutan intinya adalah PJK 51 ini itu si perbankan itu harus mendiharkan suplai pendanaan yang untuk ramah lingkungan yang kedua juga perbankan harus menjadikan demand dan yang ketiga dilakukan pengawasan oleh JK nah jadi sekarang ini untuk buku tiga bank buku tiga sama buku empat sudah wajib melakukan hal ini jadi sekarang berubah nanti seluruh baga jasa keuangan juga seperti itu jadi nantinya seluruhnya akan seperti ini jadi ini akan diterapkan semua kemudian PP 46 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup nah ini juga seperti itu juga meregulasi itu dan POJK 60 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berbawasan lingkungan nah jadi intinya adalah nanti ke depan seluruh industri keuangan akan terdampak ini jadi ini bukan suatu hal yang masih teori-teori wacana-wacana tapi memang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan ini masih ini penelitian saya sebetulnya ini penelitian saya jadi kalau sedikit menyinggung gitu ya disini bahwa ini ketentuan oleh POJK 51 2017 kita lihat disini kelemahan daripada industri jasa keuangan sekarang adalah mempunyai produk keuangan yang ramah lingkungan nah itu yang yang menjadi kelemahan yang sekarang itu ada produk-produknya sekarang baru produk-produk konsumtif sedangkan yang diperlukan pada POJK 51 2017 adalah produk-produk yang green product gitu ya green product nah ini belum dikembangkan lebih lanjut oleh perbankan maupun operasi gitu ya nah ini implikasinya jadi bersiap-siaplah membuat produk-produk keuangan yang ramah lingkungan gitu mungkin sikatnya begitu Pak terima kasih selamat menikmati